selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merakit MCB grup di instalasi rumah yang dimana untuk MCB grup ini sudah saya pasangkan dua buah MCB dan dua buah voltmeter dan untuk yang ini saya contohkan adalah MCB yang ada di KWH meter dan ini adalah voltmeter yang nanti untuk mengukur tegangan dari KWH meter disini saya menggunakan terminal sambung atau terminal strip ya disini juga sama nanti saya akan pasangkan pasada netralnya masuk ke terminal sambung ini lanjut aja kita pasangkan bagaimana caranya disini saya sudah ada skemanya jika teman-teman pengen mengikutinya silahkan dilihat dulu untuk skemanya nah ini adalah skema dari rangkaian MCB grup dan akan saya praktekkan langsung disini oke kita lanjut aja seperti yang sudah tadi saya jelaskan disini adalah MCB yang dari KWH meter saya akan pasangkan dulu yang netralnya yang dari KWH meter netral ini dimasukkan ke yang terminal sambung atau terminal strip ini kabelnya sudah saya siapkan teman-teman kita sambungkan dulu yang dari netral KWH meter itu sambungkan ke terminal strip ini Oke sudah saya pasangkan ya yang dari netral yang yang dari KWH meter ini dimasukkan ke terminal sambung ini selanjutnya saya akan pasangkan yang dari pasanya yaitu yang dari MCB KWH meter dimasukkan ke terminal sambung ini sudah saya siapkan kabelnya lihat teman-teman Oke sudah saya pasangkan yang dari MCB KWH meter atau yang dari KWH meter pasar pasar dan netralnya ya dimasukkan ke terminal sambung ini nah sekarang kita pasangkan yang di area MCB box ini kita akan jumper dulu ya di sini karena nanti untuk pemasangan netral yang masuk ke instalasi rumah kita jumperkan dulu teman-teman oke sudah saya jumperkan teman-teman untuk netral nanti ke MCB grup selanjutnya kita pasangkan netral yang masuk ke instalasi rumahnya yaitu yang ini sudah saya siapkan kita pasangkan ya teman-teman Oke lihat teman-teman sudah terpasang yang untuk netral yang MCB grup netral ini adalah netral untuk yang MCB yang grup satu ini Oke selanjutnya saya akan pasangkan kan dulu netral yang grup dua ini sudah saya siapkan kabelnya Oke teman-teman netralnya sudah saya pasang ya lihat selanjutnya saya akan pasangkan pasannya pasannya yang mana pasannya itu yang ini pasannya yang dari MCB KWH meter langsung dimasukkan ke grup satu lalu nanti di jumperkan antar grup grup satu ke grup dua sini kita pasangkan ya teman-teman kabelnya sudah saya siapkan nah ke grup satu sudah saya pasang selanjutnya yang dari grup satu jumperkan ke grup dua dan saya siapkan kabelnya Oke teman-teman sudah saya pasangkan lihat dari MCB KWH meter ya dimasukkan ke grup satu dan dari grup satu di jumperkan dan grup dua selanjutnya kita pasangkan untuk output ke instalasi rumah yaitu yang dari MCB grup satu dimasukkan ke output dan dari MCB grup dua dimasukkan ke output juga sudah saya siapkan kabelnya kita pasangkan Oke sudah saya pasang yang dari MCB grup satu dimasukkan ke output instalasi rumah selanjutnya kita pasangkan dari MCB grup dua dimasukkan ke output instalasi rumah kita pasangkan dulu tuh kabelnya sudah saya siapkan kita pasangkan dulu oke teman-teman sudah saya pasangkan ya untuk yang dari MCB grup 2 dimasukkan ke output instalasi rumah Nah untuk MCB grup sudah dipasang semua ya untuk pengkabelannya selanjutnya saya akan pasangkan voltmeter ini yang pertama saya akan pasangkan dulu untuk voltmeter yang ada di KWH meter yang dimana dipasangnya yaitu dari MCB di KWH meter langsung ke voltmeter dan netral juga dari sini dimasukkan ke voltmeter kita pasangkan dulu ya teman-teman sudah saya pasangkan ya untuk voltmeter yang KWH meter yang dari MCB dimasukkan ke voltmeter dan untuk netralnya ngambil dari sini oke selanjutnya saya akan pasangkan voltmeter yang grup 1 itu yang ini pemasangannya gampang kita pasangkan aja dari MCB masukkan ke voltmeter dan pemasangan dari netral yang grup 1 dimasukkan ke voltmeter kita pasangkan Oke untuk pemasangan yang voltmeter yang dari grup 1 sudah selesai sekarang kita pasangkan voltmeter yang grup 2 yang ini kita pasangkan dulu seperti biasa sama ya dari MCB masuk ke voltmeter dan dari netral grup 2 dimasukkan ke voltmeter Oke pemasangan voltmeter di grup 2 sudah selesai sekarang untuk pemasangan MCB grup sudah sudah selesai ya saya jelaskan kembali jadi ini adalah MCB yang KWH meter dan ini MCB grup 1 dan ini MCB grup 2 dan ini adalah voltmeter untuk KWH meter dan ini voltmeter untuk MCB grup 1 dan ini adalah voltmeter untuk MCB grup 2 kita akan coba ya untuk rangkaiannya kita coba on kan untuk MCB yang dari KWH meter ini jadi ketika di on kan maka akan otomatis untuk voltmeter ini akan menyala atau mengukur tegangan dari KWH meter lihat nah teman-teman tegangannya udah keluar ya di sini terbaca 237 ya jadi untuk tegangan PLN yang dari KWH meter yaitu 237 volt Oke sekarang saya akan on kan untuk MCB grup 1 nah ketika MCB grup 1 di on kan maka otomatis untuk voltmeter ini akan mengukur tegangan Oke saya akan on kan sekarang untuk MCB yang grup 2 lihat nah menandakan bahwa untuk tegangan dari MCB grup 2 ada tegangan 235 Oke jadi teman-teman untuk pemasangan praktik MCB grup sudah selesai ya sudah berhasil jadi fungsi dari MCB grup ini apa saya sudah jelaskan sebenarnya secara rinci ya silahkan ditonton dulu bagi yang belum nonton linknya ada di atas ini dan untuk simpelnya itu teman-teman kita memasang MCB grup ini yaitu ketika terjadi perbaikan maka ketika terjadi perbaikan di salah satu grup Kak kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengopkan MCB yang KWH meter ini kita tinggal opkan aja salah satu MCB grup ini contohnya saya akan memperbaiki area yang di grup 2 maka kita akan opkan aja untuk grup 2 nya nah ketika tegangannya udah hilang maka otomatis untuk grup 2 aman bisa diperbaiki dan untuk grup satunya tetap menyala lihat tegangannya ada keluarkan ketika sudah beres kita on kan lagi menyala kembali ke instalasi rumah ya dan selanjutnya untuk yang grup 1 ketika ada perbaikan kita opkan aja grup 1 dan tegangan pun mati dan grup 1 bisa kita perbaiki kita on kan lagi nah semuanya menyala dan ini ya untuk terminal sambung ini terminal sambung ke output instalasi rumah ini ada pasal dan ini netral ini pasal langsung ke instalasi rumah Oke jadi segitu untuk pemasangan praktik MCB grup ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati